Oke Sep, jadi hari ini ada yang baru di headquarter kita Ust headquarter jir, ini ada Samsung yang sudah semakin ke iPhone-iPhone-an ya Saya juga nggak tahu ini kenapa, tapi dia itu pede banget gitu loh Kalau iPhone itu kan ada, dulu itu dia kan 5x5s Ya, feelingnya sama dan lain sebagainya Beratnya berbeda, cuman arahnya ke prosesor yang lebih baik dan human interface yang lebih baik Nah, kalau kalian pengguna iPhone, kalian sudah pasti tahu kalau S-series itu memang yang terbaik Belakang kan juga muncul kan, sekarang dari 12 harusnya kan ke 12s Which is sekarang nggak 12s tapi dia ngomongnya 13 Dan habis itu akan muncul 14 Yang mana semua handphonenya sama Nah, menggunakan sebuah desain yang sama itu adalah salah satu alternatif dari Apple Untuk mendapatkan kepercayaan diri dari para penyedia casing-casing premium Ya, tetapi di tengah berjalannya waktu Setelah Steve Jepti ada Berubah konsepnya jadi mirip tapi sedikit berbeda Yang mana casingnya juga sekarang nggak bisa kepake Jadi 12 ke 13 Sebelum itu masih model yang sama Tetapi ada perbedaan di lubang kamera dan lain sebagainya Yang mana yang mungkin bisa dipake adalah casing iPhone 13 ke iPhone 12 Ya, seperti itu Itu pun sedikit maksa ya Tapi kan nggak mungkin bahwasannya perusahaan itu menciptakan casing 13 dulu untuk 12 Pastinya kan 12 dulu baru 13 Waktunya, timelinenya seperti itu Itulah kenapa yang membuat akhir-akhir ini casing-casing premium jadi nggak ada untuk Apple Nah, entah kenapa Samsung juga melakukan sebuah terobosan yang sama ya Dia itu menghadirkan flagship yang sebenarnya sama tapi beda Ini sama tapi beda Contohnya adalah Volt Volt 3 dan Volt 4 Volt 3 dan Volt 4 ini Total ini handphone yang sama lah ya Bedanya ya di warna dan lain sebagainya Iya Apakah casingnya bisa dipake sama atau nggak? Nggak tau Karena ada sedikit perubahan Baik dari Volt 3 ke Volt 4 Ataupun Z Flip 3 ke Z Flip 4 ya Jadi dari 3 ke 4 Dua produk ini punya kesamaan Bodi fisik lebih kecil Size dari fisik handphonenya itu lebih kecil Layarnya tetap Bisa dibilang layar membesar Karena bodi mengecil Jika melihat dari aspek rasio layar dan ukuran bodi Belakang kan sudah direview sama Johan Prapto ya Untuk masalah Volt ini Ya reviewnya saya lihat ngebosenin sih Tapi kalau kalian pengen hidup kalian lebih berwarna Tonton review itu di video yang kemarin Apa bedanya sudah dijelasin Giliran saya sekarang jelasin barang yang sama Ya daripada daripada Saya mengulang kesalahan yang sama Menjelaskan benda yang sama ya Total ini benda yang sama Dengan keistimewaan Yang pertama ya Prosesor ini lebih baik daripada prosesor ini Yang mana kinerjanya lebih efisien 30% Lebih cepat Lebih tahan panas 30% And that's all Cuman Z Flip 4 Ya Z Flip 4 Punya daya tahan baterai yang jauh lebih besar Ya dari pendahulunya ini Bisa kalian lihat di spesifikasinya Yang mana baterainya dari ukuran 3300 mAh Ke 3700 mAh Selisihnya dikit Selisihnya dikit ya Selisihnya dikit banget Cuman dengan kemampuan prosesor yang baru Jadi prosesor ini pakai Adreno yang terbaru Handphone ini diklaim lebih cepat Lebih tahan panas dan lebih irit Jadi factnya itu bisa sampai 30% Which is baterainya juga ukurannya 30% Untuk kamera lebih kurang sama Jadi ini sudah pernah dijelasin Kameranya lebih kurang sama Untuk filter-filternya tetap sama ya Yang paling berbeda dan paling menonjol adalah Penggunaan sensor dari S22 Jadi sensornya itu dimiripin sama S22 Sehingga hasil fotonya itu Bisa dibilang punya clarity yang baik Sekilas itu perbedaannya ya Sekarang daripada kita boring Mendingan kita challenge deh Ini kan fisiknya sama ya Bisa nggak saya menyebutkan Masing-masing Benda ini Dengan namanya yang tepat Dengan mata tertutup Menurutmu bisa nggak Joe? Jadi aku bisa tahu Ini volt 3 atau volt 4 Ini flip 3 atau flip 4 Dengan mata tertutup Menurutmu bisa nggak? Nggak bisa Nggak bisa Siapin penutup mata Jaket-jaket Jaket aja Jaket kan paling fair Ya Jaketnya paling fair Jadi Kita main Derby challenge aja Jadi Oke ya Siapa yang mau nyusun handphonenya buat saya? Ayo, ayo, ayo Oke Mukaku sudah ketutup ya Ini nanti Dituduh ini kalau Membuka hidung Handphone pertama dulu Kasih di tangan, Jir Ini adalah flip 3 Ini adalah flip 3 Ini adalah fold yang terbaru Bener nggak Joe? Bener Jadi sebenernya Sob Ini ada bedanya Sob Rampain-rampain langsung noleh Jadi Sob, sob Seb Untuk fold 3 Yang katanya nggak ada perbedaan Secara dimensial Yang terasa banget Dia punya engsel Jadi engselnya ini ya Engselnya ini lebih masuk ke dalam Dan dia punya engsel lift up Yang mana ketika kita Tekuk dia Itu Nggak usah Full effort Dia bisa Nekuk sendiri Jadi kayak misalnya kita buka dia gini ya Nggak usah sampai mentok Nanti dia bisa kebuka sendiri Berbeda dengan Kakaknya yang ini Ini kau Tekuk segini ya Kan segini terus Nah, dia nggak bisa lurus Nah, kalau yang ini Entah kenapa ya Loh Loh, kan Ini lurus sendiri Jadi Samsung memang lebih niat untuk Improvisasi Ini ya Tekukan ini yang katanya bisa bending 200 kali 2000 kali Or something else ya Jadi diklaim itu Kalau dibuka sehari sekali Itu sampai 5-8 tahun Ngomongnya gitu Jadi itulah perbedaan yang paling krusial Nah, kalau ini Ya, perbedaan yang paling krusial adalah Di seri yang terbaru Sleek bodinya dia itu Lebih cenderung mudah jatuh Karena dia punya Dove Pattern ya Jadi ini itu Ngedove banget Bodinya dari yang ini itu licin-licin Untuk kalian semua Di serinya Samsung ini sendiri Sudah hadir dengan Tiga varian ya Tiga varian Dimulai dari harga 14 juta 15 juta Hingga Hingga berapa juta? 16 juta 19 juta Hingga 17 juta ya Jadi itu Adalah 128 256 And 128 256 And 512 Ya Jadi harganya berjenjang Terus dia punya Satu edisi Edisinya dia itu Berbeda 500 ribu Dari Yang 256 ya Jadi harganya 14,5 juta ya Itu dia bilang Itu Bestpoke edition Jadi bestpoke edition Itu apa sih? Bestpoke itu Tagline ya Dari Samsung Kalau kita pernah Tau Home appliance Ya Samsung itu kan Gak melulu handphone Gak melulu TV ya Di home appliance itu Ada small Ada medium Ada Large home appliance Ya Semua home appliance itu Yang Samsung premium Ada yang namanya Basebook Basebook itu Adalah Two tone color design Jadi Warnanya itu Attractive ya Agak nabrak-nabrak gitu Agak beda-beda Seperti ini Ya Oke Itu adalah Basebook Jadi Bedanya warna doang ya Sama ya Sedikit gimmick-gimmick lah Di luar itu Gak ada beda Nah Overall menurut saya Z Flip 3 sama Z Flip 4 Lebih worth yang mana Jadi kalau ditanya Kalau kalian sudah pakai Handphone ini Yang ketiga ya Kalian gak perlu ganti Yang keempat Kalian gak perlu ganti Tapi kalau kalian Pengen Experience Handphone flip Yang udah lama banget Mungkin kalian pakai Handphone flip terakhir Motorola Razer V3 Ya mungkin ya Ya Kalau mau beli baru ya Boleh beli yang ini Tapi kalau kalian dapat Seconding harga menarik juga ini It's okay gitu loh Hanya Kalau memang kalian itu Single companion Atau gadgetnya Cuman satu ya Yang bener-bener Dipakai abuse Ya Untuk kerja Dan lain sebagainya Bukan tipikal orang yang Suka bawa gadget banyak This is your Should be your Great choice ya Jadi ini adalah Pilihan yang terbaikmu Jadi kalau memang kalian Udah cinta mati Sama produk Samsung Yang Z Flip 3 Dan kalian pengguna Satu handphone Kalian boleh pakai Z Flip yang 4 Kenapa ya Karena ini jauh lebih enak Jauh lebih efisien Dan lain sebagainya Ini loh maksud saya tadi Kalau kalian lihat ya Ini kan handphone dari tadi Bengong ini Loh Gak bisa Gak bisa Flag sendiri Jadi Dia itu harus bener-bener Sisa sedikit Gitu ya Nanti baru dia Ini belum lurus Ini sampai sekarang Nah Ini baru lurus Beda dengan Adiknya yang terbaru Ini Ini Ditekuk sedikit aja ya Sudah langsung Meluruskan diri See Jadi ya Memang Pilihannya Lebih enak Ya Jadi Lebih kurang itu ya Perbedaan secara signifikan Secara fisik Tidak terlalu berbeda Hanya memang Penyempurnaan Dari desain yang sudah ada Lalu Perbaruan mekanisme Total Semua upgrade Jadi Bukan dia Gak ngapa-ngapain Tapi ya Memang ini adalah Sebuah Inovasi yang mungkin Lebih terasa Bukan terasa ya Lebih terasa Daripada terlihat Jadi buat kalian semua Ya Kesimpulan saya Kalau memang Ini adalah gadget terbaikmu Di tahun 2021 mungkin Atau 2022 Awal ya Ini adalah gadget terbaikmu Dan Kalian jatuh cinta Sama flagship Samsung Buruan kalian jual Kalian pre-order Desain Tris ID Yang terbaru Kenapa? Karena ini jauh 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 Lebih enak Lebih gak panas Jadi dua ini Sudah lebih gak panas ya 30% itu Heatnya juga Beda banget Jadi Efisiensi beda banget Dan Lifetime baterai Juga beda banget Jadi ya This is time to change ya Apalagi kan ada Promo trade-in Jadi bisa kalian Manfaatin Baik-baik Oke sep Jadi Itulah hands-on Dari Z Flip ya Z Flip Empat yang bisa saya bawain Dengan Kesempurnaan Engsel yang lebih baik Ya karena Trust me ya Percaya Ketika kalian Sudah-sudah yang namanya Flip atau Fold Ya Kemampuan handphone itu Udah pasti bagus lah Meskipun yang tiga Bahkan yang satu pun Udah oke banget Kalian memang perlu Melakukan Upgrade Atau perlu melakukan Proteksi ya Di bagian Engselnya dia ini Nah Karena Yang terbaru ini Menghadirkan fitur Engsel yang jauh lebih baik Dan lebih sempurna Tentu saja akan Membantu Kinerja kita Dalam menggunakan Handphone ini Dalam keseharian Jadi ya Layak banget Layak banget Untuk diganti Menurut saya itu Dan Kali ini Tutam buat Samsung yang udah Bisa bikin Inovasi yang Terasa Tidak harus selalu Terlihat Karena Saya percaya Kalau pengguna Lama Ya pengguna Lamanya dia Pengguna setianya Dia yang lama ini Megang handphone yang ini Dia akan merasakan Build quality Dan Engsel yang jauh Lebih baik Dan Kemampuan operasional Yang jauh lebih Terasa Daripada Punya dia yang lama Dan untuk Pengguna baru Pasti akan Membeli yang terbaru Karena Harganya juga Enggak naik Jadi harganya Sama seperti Tahun lalu Fiturnya jauh lebih baik Memang bentuknya Mirip Karena ya Menurut saya Desain yang tersempurna Untuk fold Adalah ukuran segini Dan untuk flip Ya memang bener Ukuran segini Jadi Ketika Upgrade ya Tidak perlu diragukan lagi Kalau dua desain ini Merupakan handphone terbaik Dari Android ya Kubu Android tahun ini Jadi Ini keren banget Selamat datang Samsung Z Flip Dan fold Generasi keempat Di tahun 2002 Oke Terima kasih yang udah nonton Pastikan kalian subscribe Nyalain lonceng And leave a comment For asking Every single question Your question Will be answered Soon or later Terima kasih And bye 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 Terima kasih